Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Soeketirang Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror dengan judul Petaka Nafsu Membaras Sang Ayah Cerita ini ditulis oleh Aynan Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita yang menarik dari channel Soeketirang Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Aynanso Let's begin Di sebuah desa kecil Tinggal satu keluarga yang sangat harmonis Mereka dikarenai satu anak perempuan yang berusia 7 tahun yang diberi nama Susan Ayahnya bekerja di perantauan sedangkan ibunya bekerja di warung makan Terkadang Susan ikut ibunya bekerja atau bermain di rumah Ibu kok hari ini masak banyak banget Buat siapa saja bu Tanya Susan saat melihat ibunya yang sibuk menyiapkan makan malam Ada deh Nanti juga Susan tahu Sini nak Bantuin ibu biar cepat selesai Jawab ibunya Tak membutuhkan waktu lama pada pukul setengah tujuh hidangan pun sudah siap Hari ini ayahnya Susan pulang Tepat pada pukul tujuh malam Susan dan ibunya sudah menunggu di meja makan Ada berbagai macam makanan dan minuman yang mereka hidangkan untuk menyambut kepulangannya Saat mereka berdua sedang asyik mengobrol Mereka mendengar pintu rumahnya yang diketuk dengan keras Tok 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 Seketika Susan dan ibunya menoleh bersamaan ke arah pintu Bentar ya nak Ibu buka pintu dulu Ucap ibunya lalu segera keluar membukakan pintu Ceklek Suara pintu terbuka Mas Irvan Panggil ibunya Susan lalu langsung memeluk suaminya Syukurlah kalau mas sudah pulang Ayo masuk mas Aku sudah masakin makanan spesial buat mas Sambung risa lalu mereka berjalan masuk ke dalam rumah secara beriringan Susan yang melihat ayahnya sudah pulang langsung menghambur ke pelukahnya Ayah Teriak Susan Eh anak ayah sudah besar aja ya Ucap Irvan sambil menggendong Susan Ayo kau pulangnya malam malam sih Satu ya tapi tahun pelajaran ini Susan masuk kelas dua Jawab Susan sambil memakan cemilan Susan Susan sudah bisa tidur sendiri belum Tanya Irvan sambil membelai lembut pipi Susan Sudah Jawab Susan atusias Pintarnya anak ayah Ucap Irvan dengan bangga Kenapa mas Tanya Risa dengan suara pelan Tanya Risa dengan suara pelan Gak apa-apa Emangnya Kamu gak mau berdoa sama mas Jawab Irvan menggoda istrinya sambil mengedipkan sebelah mata Ish mas Panggil Risa malu-malu Susan Ayo tidur Sudah malam loh ini Besok lagi nonton filmnya ya Ajak Irvan Iya ya Susan ke kamar dulu ya Bu Pamit Susan Iya sayang Selamat tidur ya putri kecil ayah Ucap Irvan sambil mengecup lembut pipi Susan Tidur ya nyenyak ya sayangnya Selamat tidur ya kesayangan ibu Ucap Risa sambil mengantarkan Susan ke kamarnya Setelah Susan ke kamarnya Irvan dan Risa pun ke kamar mereka Guna untuk beristirahat Sayang Ayo Katanya mau main Kok malah tidur sih Tanya Irvan yang tidur di samping Risa Sambil memeluknya dari belakang Besok sajalah mas Aku capek mau tidur Besok pagi aku akan berangkat kerja Tolak Risa yang tidurnya Membelakangi suaminya Irvan berdecak sebal Lalu memutarkan tubuhnya berlawanan arah Irvan marah karena keinginannya tak terpenuhi Dan akhirnya Ia mendownload aplikasi hijau Entah apa yang dilakukannya Ia sibuk chattingan dengan orang lain Sambil tersenyum-senyum Sampai mencelang pagi Waktu menunjukkan pukul 3 pagi Irvan pun belum tidur juga Risa terbangun Ia merasa terganggu Karena mendengar Irvan yang terus-menerus tertawa Kamu belum tidur mas Tanya Risa Ini baru mau tidur Jawab Irvan ketuh selalu menarik selimutnya Sampai ke pundak Risa hanya giling-giling kepala Melihat suaminya Ia beranjak dari tempat tidur Menuju ke dapur Untuk mempersiapkan sarapan dan lain-lain Tak terasa Sudah pukul 6 pagi Risa membangunkan anaknya terlebih dahulu Susan Bangun yuk nak Mandi dulu Ucap Risa membangunkan anaknya Tak butuh waktu lama Susan langsung terbangun Dan mengikuti semua arahan ibunya Setelah siap Risa Mengantarkan Susan ke sekolahnya terlebih dahulu Sebelum berangkat kerja Risa pergi ke kamarnya terlebih dahulu Untuk berpamitan dengan suaminya Sedangkan Susan Ia masih memakai sepatunya di teras Bentar ya sayang ya Ibu pamit ke ayah dulu Ucap Risa lembut Sambil membelai kepala Susan Susan hanya menganggu Karena ia masih fokus Dengan sepatunya Mas Aku ngantar Susan berangkat dulu ya Nanti kamu yang jemput pulangnya Susan Aku naik angkot mas Itu motor masih di dalam Ntar dibakai aja Buat jemput Susan ya Pamit Risa kepada Irfan Yang masih tidur Di bawah selimutnya Jarak dari rumah ke sekolah Susan Lumayan jauh Sekitar 2 km Biasanya Risa mengantar Susan Menggunakan sepeda motornya Tapi karena suaminya pulang Jadi ia mengalah Dan lebih memilih Menaiki angkutan umum Daripada minta Antar suaminya Hmm Dehem Irfan Sebagai jawaban Risa segera ke depan rumahnya Menyusul anaknya Sudah siap Tanya Risa bersemangat Sudah Jawab Susan tak kalah semangat Let's go Ucap Susan Sambil mengepalkan tangannya Kedepan seperti superhero Motornya kok belum dikeluarin bu Tanya Susan terheran Hari ini kita naik angkot ya Motornya Nanti mau dipakai ayah Buat jemput Susan Jawab Risa Oh Yaudah yuk berangkat Ajak Risa sambil Menggandeng tangan Susan Kurang lebih 10 menit angkot Yang dinaiki sudah sampai Di depan sekolahnya Susan Setelah mengantarkan Susan Kedepan sekolahnya Risa kembali menaiki angkot itu Ketempat kerjanya Kurang lebih 5 km lagi Dari sekolahnya Susan Pukul 9 pagi Irfan baru bangun Dari tidurnya Buru-buru yang Mempersihkan diri Lalu menjemput anaknya Aduh Aduh Susan sudah pulang belum ya Harus buru-buru nih Biar gak telat Gumam Irfan Setelah siap Ia menyambar kunci motornya Yang ada di meja samping Tempat tidurnya Irfan mengendari motornya Dengan kecepatan tinggi Namun sialnya Ia hampir menabrak Wanita yang mau menyebrang Trip Hah Teriak wanita itu Astaga Kalau jalan pake mata dong Jangan cuma pake kaki doang Ah untung aja gak ketabrak loh Kerabatin orang aja Bentak Irfan Cewek itu menangis Lah Kok nangis sih Kenapa dia Buatin Irfan terheran-heran Mas tanggung jawab woy Diapin aja nih cewek Kok bisa nangis begini Teriak mas-mas yang berusaha Menenangkan Baru saja Irfan mau menincapkan Gas ia dihadang beberapa orang Agar mau bertanggung jawab Turun gak lo Tanggung jawab dulu dong Jangan kabur lo Ucap lo laki yang mengadang Irfan Mau tak mau Akhirnya Irfan berhenti Dan menghampiri cewek itu Udah Kalian semua boleh bubar Biar gue yang urus sendiri Usir Irfan Irfan pun mendekati cewek Yang tadi hampir ya tabrak Lama kemana Ayo gantriin Gue gak ada waktu Tanya Irfan Tak ada jawaban dari cewek itu Ia pun menyebabkan rambut Yang menutupi sebagian wajah cewek itu Irfan pun terkagum-kagum Menatap paras Cewek itu yang terama cantik Udah aja nangis Gue yang minta maaf Tadi udah marah-marah Rumah lo mana Ayo Gue anterin Ucap Irfan mendadak lembut Setelah melihat paras cewek itu Cewek itu mengangguk patuh Dan ia pun menunjukkan alamat rumahnya Sebelum motor yang ia tumpangi melaju Irfan sengaja melambat-lambatkan Laju motornya agar bisa berduaan lebih lama Oh iya Kita belum kenalan Aku Irfan Kamu siapa? Ucap Irfan memperkenalkan dirinya sendiri Gita Jawab cewek itu malu-malu Oh Gita Kamu udah nikah? Tanya Irfan bahasa-bahasa Belum bang Emangnya kenapa? Jawab Gita Ya gak apa-apa sih nanya aja Btw Kamu cantik banget Pasti banyak yang deketin Ucap Irfan sambil curi-curi pandang ke spion Ah Gak juga bang Jawab Gita Bisa kali Kalau aku jadi calon imam kamu Gita Gombal Irfan Eh ya Gak apa-apa sih Kalau bang Irfan mau Kebetulan aku juga jomblo kok Jawab Gita malu-malu Irfan terkejut dengan respon Gita Sampai-sampai Ia menepikan motornya Hah Beneran kamu mau? Tanya Irfan tak percaya Sambil menghadap Karagita Gita mengangguk Sambil menudukan kepalanya Yes Akhirnya gue punya pacar cantik Ucap Irfan kegirangan Sampai melompat-lompat Gita yang melihatnya Hanya tersenyum Tersipu malu Oke Kalau gitu Hari ini juga Aku mau sekalian minta Seorang tua kamu Gimana? Setuju gak? Tanya Irfan Sangat antusias Meminta pendapat Orang tua aku udah meninggal Aku Tinggal di rumah sendiri bang Jawab Gita Astaga Maaf ya aku gak tau Hmm Kan kamu berarti sekarang Jadi cabeku Bisa gak? Jangan panggil bang Panggil mas aja deh Atau gak Sayang juga boleh Hehehe Ucap Irfan dengan mata genitnya Iya mas Nah gitu dong Yaudah yuk Lanjut jalan lagi Ucap Irfan Seketika Irfan lupa dengan tujuan awalnya Yang mau menjemput Susan Padahal sudah pukul 10 Yang dimana kelasnya Susan Sudah boleh pulang Hmm Ayah kok belum menjemput aku sih Padahal udah jam 10 Batin Susan yang menunggu ayahnya Di depan gerbang sekolah Beruntung ada bu guru yang mengajar Susan Lewat Lalu ia menawari tumpangan ke Susan Loh Susan belum pulang Nungguin siapa nak? Tanya bu guru Nungguin ayah bu Belum jemput Mungkin masih di jalan bu Jawab Susan meski ia tak yakin Ayahnya sedang dalam perjalanan atau tidak Tapi ini jam setengah sebelah Susan Ayo sama ibu aja Ibu anterin sampai rumah Ajak bu guru itu Gak Gak apa-apa bu Tanya Susan yang merasa sungkan Merepoti gurunya Ya gak apa-apa dong Yuk Sini naik ke motornya ibu Jawab guru itu dengan senang hati Akhirnya Susan pun menaiki motor gurunya Dan ia diantarkan sampai ke rumah Setelah Susan sampai di rumah Gurunya pun langsung pulang Pamit Sepi banget Ayah kemana ya kok gak jemput aku sih? Gumam Susan Susan duduk di kursi yang ada Di depan teras rumahnya Ia tak bisa masuk ke dalam karena rumahnya terkunci Tak lama kemudian Irfan pulang Dengan santainya ia merasa tak bersalah kepada anaknya Eh Anak ayah udah pulang Kok masih di luar belum ganti baju? Mau ayah marahin? Ucap Irfan yang berjalan ke arah Susan Susan ditanya seperti itu langsung menangis tersuduh-seduh Ia merasa kecewa dengan ayahnya Loh Kok nangis sih? Kenapa coba bilang sama ayah? Siapa yang jatin anak ayah yang cantik ini? Ucap Irfan sambil berlutut di hadapan anaknya Eh Ayah tadi kemana? Kok gak jemput Susan? Susan nungguin ayah lama banget Untung tadi ada bu guru yang ngantarin Susan Jawab Susan terbata-bata sambil menundukkan kepalanya Irfan pun baru ingat Jika tadi ia mau menjemput anaknya Tetapi gara-gara mengantar Gita Ia jadi lupa Astaga Maafin ayah ya nak Tadi lupa mau jemput kamu Udah jangan nangis ya Yuk masukkan di baju dulu Makan Terus beli es krim sama mainan Mau gak? Ucap Irfan menenangkan Susan Mendengar kata es krim dan mainan Susan pun mengangkat wajahnya Menatap sang ayah dengan senyum yang mengembang di wajahnya Mau ya? Mau? Jawab Susan bersemangat Yaudah yuk masuk dulu Ajak Irfan Susan masuk ke kamarnya sendiri mengganti baju sekolah dengan baju biasa yang sehari-harinya ya pakai Setelah itu Susan makan terlebih dahulu disuapi oleh Irfan Ponsel Irfan sedari tadi berdering terus menerus hingga mengganggu waktu kebersamaan dengan anaknya Ayah Itu ada yang telpon Dari tadi bunyi mulu ponselnya Ucap Susan tiba-tiba Oh iya iya Bentar ya Ayah angkat dulu Siapa tau penting Pamit Irfan segera menuju ke ruang tamu Iya ya Jawab Susan sambil menunggu ayahnya kembali ke meja makan Siapa sih yang telpon mulu Ganggu banget Gumam Irfan saat berjalan ke ruang tamu Eh Gita Ada apa dia telpon Batin Irfan lalu mengangkat telponnya Halo Gimana git Tanya Irfan Mas Nanti malam kamu bisa kesini gak Aku takus sendirian Soalnya barusan ada orang meninggal gak jauh dari rumahku Ucap Gita diseberang telpon Hmm Emang kamu gak berani tidur sendiri apa Tanya Irfan Irfan sebenarnya mau tapi bingung alasan kepada istrinya apa Ah Bilang aja kamu gak mau mas Yaudah deh Aku tutup dulu telponnya Ucap Gita langsung marah Eh Iya 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 Nanti mas tak usahin kesitu ya Udah ya Jangan marah-marah lagi Mas mau makan dulu Kamu juga makan sana Beneran mas mau kesini nemenin aku Tanya Gita memastikan Iya cantik udah dulu ya Iya mas Setelah mematikan telponnya Irfan kembali ke meja makan Menyuapi anaknya Siapa yang telpon ya Tanya Susan penasaran Hmm Temen ayah nak Udah yuk sini Ayo siapin lagi Jawab Irfan berbohong Setelah makan siangnya selesai Irfan menempati janjinya Membelikan Susan ice cream dan mainan Mereka pun pergi bermain di taman terlebih dahulu Susan sangat bahagia seharian penuh ia didampingi ayahnya Dan terasa sudah pukul tiga sore mereka pulang ke rumah Entah kenapa Susan ingin dimanikan ayahnya padahal ia bisa mandi sendiri Ayah Susan mau dimanin ayah Pintas Susan Bukannya Susan bisa mandi sendiri Tanya Irfan Bisa ya Tapi Susan peng dimanin ayah Susah capek mandi sendiri terus Ibu juga Sekarang jarang mandiin Susan Jawab Susan Yaudah sini ayah mandiin Ucap Irfan lalu menggendong Susan ke kamar mandi Entah kenapa Hasrat Irfan tiba-tiba muncul saat memegang tubuh Susan Susan Ayah mau nanya Ucap Irfan Nanya apa ya Tanya Susan Susan pernah gak Dipegang-pegang sama cowok Tanya Irfan Dipegang gimana ya Jawab Susan polos Enggak-enggak Udah lupain aja Intinya kalau ada yang pegang-pegang Susan Susan bilang ke ayah ya Jangan sampai ada yang macem-macem sama Susan Paham kanak Iya ya paham Bagus Pintar anak ayah Setelah memandikan Susan Irfan duduk bersantai di sofa depan TV Susan pun nasik dengan mainan Berby Yang tadi baru dibeli dengan ayahnya Mas Kamu jadi kesini gak Notif pesan masuk dari kita Astaga Gak lupa lagi Kalau malam ini gue mau ke rumah dia Pergi sekarang aja kali ya Mumpung Risa belum pulang Mbatin Irfan Dengan keyakinan penuh Irfan pun pergi menikahkan Susan sendirian di rumah Susan Ayah pergi dulu ya Nanti kalau ibu pulang Susan bilang ke ibu Kalau ayah nemuin temen kerja ayah ya Pamit Irfan ke Susan Tapi ayah pulang lagi kan Tanya Susan Pasti dong Ayah nanti pulang Tapi agak larut malam Ayah pergi dulu ya Jawab Irfan lalu bergegas pergi Hati-hati ya Teriak Susan Irfan mengendali sepeda motornya dengan kecepatan tinggi Ia tak menyadari jika dirinya berpungsan dengan istrinya di jalan Eh Itu kok kayak mas Irfan ya Mau kemana dia buruk-buruk banget kayaknya Mbatin Risa yang duduk di dalam mangkot Tak butuh waktu lama Irfan pun sudah sampai di rumahnya Gita Tok 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 Irfan mengetuk pintu rumah Gita Dengan segera Gita pun membukanya Eh sudah sampai aja mas Ayo mas masuk Ajak Gita lalu menutup pintu rumahnya tak lupa ia kunci terlebih dahulu Irfan sangat terkejut Melihat penampilan Gita Pasalnya Gita hanya memakai daster berwarna putih yang panjangnya di atas lutut Dan juga bahannya sangat tipis Hingga pakaian dalamnya pun terlihat Astaga Menggoda sekali dia Sayang nih kalau terlewatkan Batin Irfan yang duduk di kursi di depan Gita Kenapa mas Laten akunya gitu banget Jelek ya Aku ganti baju dulu deh kalau gitu Ucap Gita lalu beranjek dari tempat duduknya Enggak Enggak usah masuk kakok Kamu kayak gini Kamu cantik banget gitu Enggak usah ganti baju ya Pakainya aja udah lebih dari cukup kok Jawab Irfan Gita tersipu malu mendengar jawaban dari Irfan Mas bisa aja kembalinya Mas mau minum Aku ambilin dulu ya bentar ya Ucap Gita lalu segera ke belakang Mengambil minuman dan beberapa cemilan yang sudah ya persiapkan Tanpa kita sadari Irfan mau ngikutinya sampai ke belakang Kamu berusaha godain mas ya Tanya Irfan sambil langsung memeluk tubuh Gita dari belakang Enggak kok mas Aku gini kan khusus buat kamu Jangan peluk-peluk gini Ih geli Jawab Gita berusaha melepaskan pelukannya Irfan Bukannya terlepas justru pelukannya tambaharat Kamu harus tanggung jawab sayang Udah godain mas Ucap Irfan dengan suara pelan tepat di telinganya Gita Hah Tanggung jawab gimana mas Tanya Gita terkejut Shh Dia maja Menurut kata mas ya Ucap Irfan Sedangkan di sisi lain Risa terkejut karena tak mendapati sepeda motornya di depan rumah Berarti benar yang tadi ia temui itu suaminya Entah pergi kemana tidak memberinya kabar Risa buru-buru masuk menemui anaknya Ternyata Susan tertidur di depan TV dengan boneka berbinya yang masih ia pegang Seketika rasa capir Risa pun hilang setelah melihat anaknya yang tertidur Ia memindahkan anaknya terlebih dahulu lalu lanjut membersihkan diri Setelah selesai ia baru teringat jika ia mau menghubungi suaminya Berkali-kali sudah ia telepon Namun tak ada jawaban hanya ada tulisan berdering saja Namun tak kunjung diangkat Risa merasa perasaannya tak enak Ia sedari tadi terus menerus menelpon Irfan Namun tetap tak ada jawaban Aduh mas Irfan kemana sih Kok gak pulang-pulang ya Padahal udah jam 9 malam Perasaanku gak enak gini ya Ada apa sih Batin Risa gelisah Risa mencoba memejamkan mata meski rasanya agak susah Risa berharap saat ia tidur suaminya sudah pulang Dan tidur di sampingnya Karena kelelahan Risa tertidur hingga pagi hari Astaga Jam berapa ini? Baki Risa terkejut Lalu ia melihat jam di layar ponselnya Udah jam 5 ternyata Loh Mas Irfan belum pulang juga? Kamu kemana sih mas? Kok belum pulang-pulang? Batin Risa kembali gelisah Karena sampai pagi suaminya belum pulang Risa pun bangkit dari tidurnya Lalu membersihkan diri Dan menyiapkan sarapan terlebih dahulu Saat ia sibuk memasak ia mendengar suara gedoran pintu Tok 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 Risa Buka pintunya Ris Ucap Irfan dalam keadaan mabuk Kok kayak suara mas Irfan ya? Coba aku cek dulu deh Batin Risa yang mematikan kompornya lalu segera keluar memukakan pintu Tok 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 Risa Risa ini mas Ris Ucap Irfan setengah teriak Iya mas sebentar Jawab Risa lembut meski dalam hatinya es dari tadi menan emosi Ceklek Suara pintu pun terbuka Dari mana saja kamu mas? Serin baru pulang Udah gitu Susan ditinggal sendirian lagi Dimana perasaan kamu sih mas? Anak di rumah sendirian malah pergi keluar yang gak jelas Sampai pagi buta Atau kamu gak mikirin perasaan aku sama Susan mas? Ucap Risa meledak-ledak Ia tak tahan dengan kelakuan suaminya yang senangnya sendiri Lah Gak usah banyak ngomong kok Ambilin gue minum cepat Bentak Irfan Mata Risa terasa panas Hatinya bak disayasat menggunakan pisau Entah kenapa yang merasa sikap Irfan berbeda tak selembut biasanya Meski begitu Meski begitu Risa tetap menuruti kemauan suaminya Ia berlari ke arah belakang mengambil air minum untuk suaminya Ini mas minum dulu Ucap Risa sambil menyodorkan gelas minumannya Mas mau makan Biar Risa suapin ya Tanya Risa sambil mengelus-ngelus kepala Irfan Gak Udah sana siap-siap aja biar nanti gue antar Susan lah Usir Irfan Risa pun kembali ke dapur melanjutkan masakannya yang tertinggal Tak lupa pula ia membangunkan Susan Irfan tertidur pulos di sofa Risa merasa kasihan melihat suaminya yang sepertinya kelelahan Ia pun pergi ke kamar mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh suaminya Setelah selesai semua Risa pergi mengantarkan Susan sekolah terlebih dahulu sebelum bekerja Mas Irfan mabuk kenapa ya? Apa aku ada salah sama dia sampai bikin dia begitu? Batin Risa kebingungan Setelah sampai di tempat kerjanya Risa langsung beberes Karena sebentar lagi barung makannya segera dibuka Saat Risa sedang memasak yang mendapati pertanyaan yang kurang mengenakan dari teman kerjanya Eh Risa Suamimu udah pulang ya? Tanya bu Wati Udah bu kemarin? Malam-malam? Kenapa emangnya? Tumpahin ibu tanya suami saya? Jawab Risa terhirang Cie ceritanya lagi flashback masa muda nih Malam-malam berdua naik motor Anaknya dititipin kemana sih Risa? Kata bu Wati mengguda Risa Hah? Naik motor? Perasaan aku gak pergi sama Mas Irfan deh semalam Apa ini alasan dia gak pulang ya? Batin Risa He he iya dong bu mumpung ketemu Emangnya bu Wati liat pas dimana sih? Kok aku gak liat ya? Ucap Risa menutupi kebohongan Semalam kalau gak salah tuh saya liat pas di alun-alun Romantis banget deh Sampai suap-suapan es krim ke anak muda saja kamu Risa Sahut bu Wati Astaga Apa benar ini dikatakan bu Wati? Kalau memang iya Siapa wanita itu ya Tuhan? Tolong berilah aku petunjuk Berilah aku kuat untuk menghadapi segala hujan ini Batin Risa menguatkan dirinya sendiri He he iya bu Wati Saya lanjut masak dulu ya bu Takut gosong ini masakannya Ucap Risa Eh iya iya Riz silahkan Ibu juga mau nyuci piring-piring dulu Pamit bu Wati Risa diam menantangis Ia memencamkan matanya sejenak agar air matanya tak jatuh Sedangkan di sisi lain Ponsel milik Irfan terus saja bergetar Irfan pun merasa terganggu Mau tak mau ya harus bangun dari tidurnya Halo Kenapa git? Tanya Irfan Halo mas? Mas bisa kesini gak? Aku gak bisa masang gas mas Aku takut Tadi pas masih masak gasnya habis Tapi pas mau dipasang malah keluar bunyinya mas Mas bisa kesini gak? Colote gita diseberang telepon Minta bantuan tetanggamu dulu Apa gak bisa git? Mas capai baru pulang Negara kamu sih semalam mengasih mas minum banyak banget Jadi pusing ini kepala mas Sauti Irfan Kok mas nyalain aku sih? Lagian mas juga mau-mau aja kok Kan mas bisa bilang Stop dulu kalau udah gak mau minum lagi mas Tiga banget nyalain aku segitunya Mas jahat banget Ucap gita histeris Udah sih git Gak usah banyak drama Tetanggamu pasti juga ada yang di rumah kok Minta tolonglah sama tetanggamu Kan bisa Sauti Irfan dengan geram Oke kalau mas udah gak mau lagi sama aku Mending kita gak usah kenal aja mas Dari awal daripada akhirnya begini Aku minta tolong aja kamu gak mau Tapi pasti kalau ada yang lebih cantik yang di deketin kamu Juga pasti kamu mau Udahlah Kalau gini mending bunuh diri saja aku mas Biar kamu gak bisa liat aku lagi selamanya Bye Cerocos gita yang langsung mematikan telponnya sepiak Astaga Bener-bener tuh anak bikin gue pusing lama-lama Gumam Irfan gerget menghadapi kelakuan gita Akhirnya Irfan pun memilih mengalah Ia menelpon gita kembali Setelah terhubung ia berbicara sebentar langsung mematikan telponnya sepiak Diam Gak usah aneh gue kesana sekarang Perasaan Risa kembali tak enak Ia merasa perasanya ini sekarang capur aduk Perkataan buah hati kembali terngiang di otaknya Ia bingung Ia mau percaya tapi takusah lapang Tapi kalau tidak percaya memang bener semalam suaminya tidak pulang ke rumah Sungguh ia merasa dilema sekarang Karena keasikan melamun Risa sampai tak sadar bahwa masakannya gosong Astaga Risa Risa Gosong Risa Hei jangan melamun terus Teriak buah hati kalang kabut Ia berlari tergoboh-goboh dari kamar mandi Beruntung toilet dan dapur otaknya tidak terlalu jauh Buah hati langsung mematikan kompornya Lalu menyeret Risa agak munduran ke belakang Hei kenapa buah kok nyeret-nyeret aku Tanya Risa dengan polosnya Hei kamu gak lihat ha Ikan yang kamu goreng itu gosong Untung aja gak kebakaran ini baru Kalau sampai kebakaran apa kamu mau menanggung semuanya Bentak buah hati Bentak buah hati Risa tercengang mendengar penuturan buah hati Ia langsung menoleh ke arah penggorengannya Dan benar saja Ikan dan wajannya sudah gosong seperti arah Maaf bu Saya gak sengaja Ucap Risa menundukkan kepalanya Gak sengaja gak sengaja Kamu tuh kenapa sih Riz Setelah saya ngomong tentang Irfan jadi bengong mulut dari tadi Kalau ada masalah di rumah jangan dibawa ke pekerjaan Harus profesional dong kerjanya Udah Sekarang mending kamu pulang selesain masalahmu dulu Baru besok berangkat kerja lagi Ngerti Ucap buah hati Risa terkejut bukan main Ia pikir dirinya dipecat Gara kesalahannya Gak bu Jangan pecat Risa bu Saya minta maaf Nanti saya ganti rugi bu Atau gak ibu potong saja ke jenis saya Tapi jangan pecat saya bu Saya mohon Mohon Risa sampai ia berlutut di depan buah hati Berdiri Kamu gak Kamu apa-apaan sih Riz Siapa yang mempecat kamu Ibu cuma ngasih kamu waktu sehari ini Buat selesain masalah kamu Siapa tau kamu ada masalah sama suami kamu Atau apa gitu Gak apa-apa gak usah ganti rugi Yang penting besok jangan diulangi lagi ya Udah sana beres-beres Terus pulang Biar ibu yang beresin ini Sahut buah hati dengan tegas dan lembut Meski buah hati marah Tapi ia masih memiliki rasa kemanusiaan Ia juga pernah ada di posisi Risa Jadi ia tahu bagaimana caranya ia menyakitkan kapinya Makasih ya bu Saya pamit dulu Maaf ibu udah bikin repot Ucap Risa berbinan sambil menggegam tangan buah hati Ia Risa hati-hati di jalan Jangan melamun Pesan buah hati Risa mengganggu kelalu melangkah pergi ke pangkalan ojek untuk pulang ke rumahnya Benar kata buah hati Aku harus menyelesaikan masalahku ini Aku harus menginterogasi mas Irfan Batin Risa Pak ojek pak Ucap Risa ke bapak-bapak ojek yang biasa ia tumpangi Oh iya ini neng helmnya dipakai dulu Saud bapak itu sambil memberikannya helm Iya makasih pak Jawab Risa Saat sedang memakai helm Risa melihat suaminya membawa tabung gas Loh Mau kemana mas Irfan bawa gas Aku harus ngikutin Batin Risa Udah pak ayo jalan Ikutin mas-mas yang pake jaket hitam sambil bawa tabung gas itu ya pak Jangan sampai kelanjejak pak Ucap Risa Risa panik Irfan mengedari sepeda motornya seperti orang setanan Hingga motor yang ia tumpangi Risa saat ini tak mampu mengimbangi laju motornya Beruntung kelihatan Risa masih normal Jadi mereka masih tetap bisa mengikuti diri belakang Meski jaraknya lumayan jauh Loh Kok mas Irfan kesini sih Bukannya ini jalan kerumahnya buwati ya Ngapain dia kesini Batin Risa terheran Cerit Aduh Kok ngera mendadak sih pak Kan saya jadi kejedot Protes Risa Eh maaf neng Lihat itu tuh Itu bukannya suaminya yang Risa ya Kok dia masuk rumah itu Ucap bapak ojek itu setengah berbisik Benar saja Saat Risa menghadap ke depan ke arah dimana Irfan berhenti tepat di depan sebuah rumah yang langsung disambut oleh pemilik rumahnya itu Sambil berkelewit manja di lengahnya Menjijikan Gumam Risa Dengan langkah cepat tapi pasti Risa turun dari motor lalu menyusul suaminya Hei 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 mbak mbak mau kemana mbak Panggil bapak ojek itu Risa mendengar tapi ia tak memperdulikannya Ia tetap berjalan lurus ke depan ia harus menyelesaikan semuanya sekarang juga Tok 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 Ada siapa git Tanya Irfan Gak tau mas Minta aku cek Mas disini aja Jawab kita lalu membukakan pintu untuk Risa Oh Tanya Risa Siapa emang suami kamu Gak tau aku Gak tau aku Jawab kita Halah gak usah ngeles Dimana suami saya Hah Diumputin dimana kamu Mas Irfan Mas Keluar kamu mas Pake kerisa Irfan yang masih memasang gas Mendengar suara keributan di luar Ia pun langsung bergegas mengampiri Kenapa sih git ribut-ribut mulu Ucap Irfan yang belum menyadari keberadaan istrinya Dia kesini marah-marah Nyariin suaminya Memang kamu suaminya dia mas Tanya Gita sambil bergelayut manja di lengan Irfan Tubuh Irfan seketika membekum Nafasnya naik turun dengan cepat Ia bingung harus beralasan apa Terlebih posisinya sudah tertangkap basah seperti ini Lepasin git Pintah Irfan Gak mau Aku nyaman kayak gini Saud Gita tak mau melepaskan Irfan Lepas gak Ih Mentak Irfan mengepaskan tangannya Sayang aku bisa jelasin Kamu jangan salah paham dulu ya Ucap Irfan terbatas sambil mendekat ke Risa Risa tak meresponnya Ia hanya diam menunggu penjelasan dari suaminya Aku sama dia cuma temen doang Gara pas itu Aku mau nabrak dia Kebetulan dia tinggal di rumah sendiri dan Risa Jadi aku kasihan Kata Irfan Apa? Cuma temen katamu mas? Kita kemarin udah berhubungan loh Dan dengan entenya kamu bilang cuma temen Kamu kasihan sama aku Tega kamu mas Tega Saud Gita merasa terhianati Gita Gita Aku Aku bisa jelasin Pekik Irfan berusaha mengajar Gita ke kamar Tapi pintunya sudah tertutup rapat Gita berlari masuk ke kamar Ia menangis jadi-jadinya Tak hanya Gita yang sakit Risa pun sama sakitnya Risa tak mampu lagi menahan rasa sakitnya Ia begitu hancur mendengar penuturan kelakuan suaminya di belakang Namun sehancur-hancurannya Risa Ia berusaha kuat menutupi semuanya Risa berprinsip Ia tak boleh terlihat lemah di hadapan para pria-pria yang segitu Oh Jadi itu alasan semalam kamu gak pulang Iya kan mas? Kamu berduaan disini sama dia Sama selingkuhan kamu itu Iya kan? Apa kamu gak bersyukur milikin aku mas? Apa aku kurang di matamu? Kurang gue apa? Ngomong Ngomong mas Kurang gue apa coba? Masak bisa Sambil ngomong bisa Ngurusin suami juga aku bisa mas Pasang gak sendiri pun aku bisa Sedangkan dia Pasang gak sendiri aja gak bisa Gimana nanti mau ngurusin kamu? Mikir mas mikir Selama ini aku kurang apa sih sama kamu? Ucap Risa panjang lebar Sunggiat habis pikir dengan pikiran suaminya yang begitu mudahnya menduangkan dia Oke Sekarang gini aja Kalau kamu pilih dia Tinggalin aku dan Susan dan semua barang-barang kamu yang pernah aku beliin dan jangan pernah nyari aku lagi Tapi kalau kamu pilih aku Tinggalin dia dan sekarang juga jangan pernah kamu kesini lagi Kalau kamu berani ngelakuin lagi Kelar status kita mas Ibu Risa dengan tegas Irfan menatap istrinya tak percaya Ia tak menyangka akan beriru seperti ini Irfan bimbang Ia masih mencinta istrinya tapi ia juga menginginkan kita untuk memuaskan nafsonya Aku gak bisa milih Ucap Irfan tertunduk Pikirkan baik-baik mas Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti Kalau kamu pilih dia silahkan pergi dari rumahku Bawa semua barang-barang kamu Dan jangan pernah kembali lagi padaku Paham? Sahut Risa Setelah mengatakan itu Risa pergi dari rumah itu mengambil tukang ojek yang sendiri tadi setiap menantangku Ia memilih sekaligus menjemput Susan pulang sekolah terlebih dahulu Sebelum pulang ke rumahnya Kacau semuanya kacau Pekik Irfan frustasi Irfan terduduk lemah di sofa rumahnya Gita Ia masih betah berada disitu Mau tak mau ia harus segera pulang ke rumahnya Mau bagaimanapun juga Risa Ialah aset berharganya Jadi tak mungkin ia rela melepaskan Risa begitu saja Menurutnya lebih baik ia kehilangan Gita wanita yang baru ditemuinya satu hari yang lalu Daripada Risa istrinya Irfan menyabar kunci motornya yang ada di meja Ia melanjutkan lanjut motornya dengan kecepatan tinggi Agar bisa cepat sampai Sesampai yang di rumah rumahnya terlihat begitu sepi Tidak ada orang di dalam Dan pintunya pun terkunci dari luar Akhirnya Irfan menunggu Risa pulang Sampai Irfan tertidur di teras karena telah lama menunggu Setelah menjemput Susan Risa mengejak Susan bermain ke taman kota terlebih dahulu Untuk sekedar menenangkan hati dan fikirannya Setelah Susan puas bermain Risa mengajaknya pulang karena hari pun sudah mulai petang Betapa terkejutnya Risa Melihat Irfan tertidur di teras Ia sangat merasa iba namun sebisa mungkin Ia tak berekspresi apapun saat melihatnya Mas Bang mas Tidur di dalam aja jangan di luar Gak enak dilihat tetangga Ucap Risa menggoyangkan tubuh Irfan supaya terbangun Kamu pulang Riz Dariman aja Irfan terkejut ia pun langsung bangun Dan mencoba mengajak Risa berbasa basi Tapi Risa hanya cuek tak membalasnya Irfan tak tinggal diam Dia menguncar istrinya ke kamar Ia memohon maaf sambil berlutut di hadapan Risa Riz Maafin mas Riz Mas akui mas salah Mas janji gak bakalan ngulangi lagi Riz Maafin mas Ucap Irfan Air mata yang sedari tadi Risa tahan kini mengalir begitu deras Di peluknya tubuh Risa itu oleh Irfan Mas jahat Kenapa mas ngianatin aku mas Kenapa Kalau mas udah gak mau hidup bersama lagi sama aku Balikin aja ke orang tua aku mas Jangan nyangiti seperti ini mas Ucap Irfan di pelukan suaminya Udah 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 Cep 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 Udah ya tenang Riz Mas minta maaf Mas janji gak hianati kamu lagi Mas bakalan bagi kamu kok Tolong kasih mas kesempatan buat murah baik semuanya ya Risa mau gak kasih kesempatan buat mas? Risa mengangguk sebagai jawabannya Baginya rasa sakit hati yang dia alami tak seberapa dengar rasa cintanya yang begitu besar kepada Irfan Lebih baik yang memaafkan seribu kali daripada ia pergi Syukurlah Mana senyumnya coba Ucap Irfan sambil mengakad dagu Risa agar bertatapan dengannya Senyum manis pun mengembang di pipi Risa Mereka sangat bahagia sampai lupa kalau anaknya sendiri tadi tinggal di depan TV Sayang Mas mau ngomong Ucap Irfan Ngomong apa mas? Tanya Risa Kamu mau kan malam ini bahagia mas? Tanya Irfan berbisik di telinga Risa Risa seketika tersenyum Ia tahu kemana maksud pembicaraan suaminya itu Risa pun mengangguk mengiakan daripada kejadian kemarin terulang lagi Rasanya tak rela jika suaminya sendiri tidur dengan wanita lain selain dirinya Makasih ya sayangnya Ucap Irfan bahagia sambil menjubit hidung Risa dengan gemas Ayo mas, nyampe dengan Susan Kasian anak kita dari tadi sendirian Ajak Risa Risa dan Irfan berjalan beriringan menuju depan TV Meski mereka bukan termasuk orang berada tetapi kehidupan mereka sangat bahagia Mereka sangat mensyukuri pemberian Tuhan Saat masih ngobrol-ngobrol bercandaan tiba-tiba omongan Susan membuat sepasang kekasih itu terkejut Ibu, ayah Susan pengen punya adik Celutuk Susan di tengah obrolan Risa dan Irfan saling berpandang lalu tersenyum Siap Tuan Putri Ayah Ucap Irfan dengan gembira Setelah insiden Irfan kebergok selingkuh Ia tak berani macam-macam lagi Kini kehidupannya pun semakin harmonis Susah senang mereka lalui bersama meski terkadang masih sering bertangkar Tapi itu semua bukan alasan untuk saling meninggalkan Satu bulan kemudian Kamu pakai parfum apa sih mas? Baunya gak enak banget bikin mual Ucap Risa saat sedang menyuapkan Susan Irfan yang baru keluar kamar pun terheran dengan perubahan sikap Risa Padahal biasanya kalau Irfan memakai parfum Risa malah suka menempel terus Bahkan ia terus-menerus bergelyut manja dengannya Tapi kini ia malah menjauh Loh? Riz? Ini parfum yang biasa mas pakai loh Biasanya juga kamu suka kan? Saat itu Irfan Enggak mas Bahunya bikin enak Udah sana Hantarin Susan dulu Ucap Risa sambil menutup hidungnya Saat menyerahkan tas sekolahnya Susan ke Irfan Irfan geleng-geleng kepala melihat tingkah laku istrinya Saat suaminya sudah pergi Risa mengambil minyak kayu putih agar pusingnya meredah Tetapi ia malah semakin parah mualnya Kok rasanya mulai Mulai terus mualnya kenapa ya? Apa aku? Coba aku mau beli tasbek Gumam Risa Ia langsung pergi ke apotek yang jaraknya tak jauh dari rumahnya Setelah membeli ia buru-buru pulang Dan langsung mencoba Ternyata feelingnya benar Ia memang sudah berbadan dua Pantas saja rasanya mual terus Syukurlah keinginan Susan sudah di Ijaba Ulang tahun Susan tinggal dua hari lagi Kalau ini ku jadikan kado pasti dia suka Batin Risa Risa tak hentinya tersenyum Ia sangat bahagia Dikarunai anak lagi Meski ia sedang hamil muda Ia tetap bekerja Untungnya sekarang jam kerjanya agak siang Jadi ia masih sempat untuk berdandan terlebih dahulu Hari demi hari ia lewati Lama-kelamaan ia jadi malas bekerja Mungkin karena faktor kandungan yang sudah berjalan 8 minggu Apalagi suaminya hanya tidur-tidur dan di rumah Dan gak ada niat nyari kerja Tiap hari dia hanya makan, tidur, main game saja yang dilakukannya Risa mengambil Irfan yang masih reban di sofa sambil bermain game Mas Kamu gak mau nyari kerja gitu? Aku capek mas Masih hamil gini tapi masih kerja Kelu Risa Udah nyari Tapi ya masih belum merjakinya aja Risa Ya mau gimana lagi tinggal kamu jalanin aja dulu kerjaannya Sambil nunggu aku dapet kerjaan Mungkin sebulan lagi aku dipanggil kerja Jawab Irfan dengan santainya Apa? Sebulan lagi katamu mas? Apa kamu gak bisa mas? Sementara kamu nyari kerja lain dulu Aku beneran gak kuat mas Capek kalau lama-lama berdiri Protes Risa Gak usah manja deh Dulu juga pas kamu hamil Susan juga gak semanja ini Jangan-jangan anak yang dikandung bukan hasil diri aku ya Tuduh Irfan Kamu ngomong apa sih mas? Mana ada aku keluiran sama sini sama cowok lain Aku juga udah lebih dari cukup punya suami sepertimu Kok kamu malah nuduh aku gini sih? Saut Risa tak terima Alah gak usah ngeles kamu Riz Bisa saja pas dikerjaan kamu dikodain cowok Terus kamunya mau diajak gituan? Karena aku gak tau Orang kamunya aja sering pulang larut malam Siapa coba yang gak curiga? Ucap Irfan Astaga mas mas Kamu sering loh jemput aku pas pulang larut malam Kalau aku ngelakuin aneh aneh Gak mungkin aku mau dijemput kamu karena takut ketahuan Udah lah Gak mau jemput Susan Kalau lo gak mau kerja lagi yaudah terserah Saut Irfan lalu ia pergi menggunakan sepeda motornya Alih-alih langsung ke sekolah Susan Ia malah hampir ke rumah Gita terlebih dahulu Sudah ada dua bulanan ini Ia tak berkomunikasi dengan Gita Setelah sampai di depan rumahnya Gita Irfan menempikan motornya Lalu segera masuk ke dalam rumahnya yang tak terkunci Betapa terkejutnya Irfan melihat Gita yang sedang berdoaan di kamarnya Tanpa memakai selai benang pun Nih Bayarannya Thanks ya Ucap lelaki yang bersama Gita di dalam kamar itu Ia menyerahkan segebok amplop coklat untuknya Gita menyadari keberadaan Irfan tetapi ia terlanjur sakit hati Ia langsung tidur membelakang Irfan di bawah selimutnya Tanpa memperdulikan karirannya Entah apa yang ada di pikiran Irfan Ia melepas semua pakaian lalu menutup pintu rapat-rapat Dan tidur di sebelah Gita sambil memeluknya dari belakang Lepasin aku mas Aku gak mau deket-dekat sama kamu lagi Ucap Gita berusaha melepaskan pelukannya Irfan Enggak Aku gak bakal lepasin kamu gitu Puaskan aku sekarang Sawat Irfan Gak ada yang gratis buat kamu mas Ucap Gita tegas Aku bakalan bayar berapa pun untuk kamu Semuanya aku berikan asal puaskan aku kali ini Sawat Irfan Baiklah Dengan senang hati Waktu menunjukkan pukul setengah sepuluh Setelah merasa puas Irfan bergegas pergi menjemput Susan Ya kamu istrinya curiga kalau Susan tak pulang bersamanya Mana bayarannya mas Tagih Gita saat Irfan tidak pergi Nanti mas tafk rekeningmu 200 cukup Tanya Irfan Kurang 500 Kurang mas Gimana kalau 700 Mas kurang mas Terus kamu maunya berapa sih Gita Bruan aku ada urusan Aku mau 1 juta Gila kamu ya Laki-laki yang tadi aja cuma bayar 150 lah Kamu malem minta 1 juta Beda mas Kalau sama kamu kan pasti jarang Tapi kalau sama laki-laki tadi kan bisa setiap hari Astaga Gak bisa pikir aku sama kamu Gita Segitunya ya kamu sekarang sama aku jadi gini Biarin lah Salah sendiri kamu nyari penyakit sama aku Kalau kamu gak tef hari ini Aku pasti istri kamu tau kalau kamu bisa main sama aku lagi Gak usah macem-macem kamu Gita Nanti malam aku tef Awas kalau kamu macem-macem di belakang aku ya Setelah negosiasi Irfan segera pergi dari rumahnya Gita Kalau gini terus mah bisa rugi gua Batin Irfan yang mengacak-ngacak rambutnya frustasi Seketika rasa pusing yang ada di fikirannya memudar Kalah melihat anaknya keluar dari kerbang sekolah Postur tubuhnya Susan yang gempal Ditambah kulitnya yang putih bersih Membuat fikirannya melayang-layang tak kemana Setelah sampai di rumah Ya sudah tak mendapat istrinya di ruang tamu Karena sudah pergi bekerja Jadi hanya ada Irfan dan Susan di dalam rumah itu Entah kenapa Irfan ingin sekali memegang setiap lekukan tubuh anaknya Padahal biasanya ia tak pernah senafsu ini Apalagi dengan anak kadungnya sendiri Sayang Ayo tidur siang Biar ayah yang temani Ajak Irfan dengan lembut Susan pun mengikuti penuturan ayahnya Ditidurkannya untuk bumbungi lah Susan diranjang Irfan pun ikut tidur bersama di sampingnya Ayah Susan mau tidur sendiri aja Celutuk Susan tiba-tiba Kenapa sayang? Ayah cuma pengen berdoa sama putri kecil ayah kok Kenapa Susan gak mau sama ayah? Saud Irfan Gak apa-apa ya Yaudah biar ayah teman ya Awalnya masih biasa saja namun lama-kelamaan Irfan mulai mengelus-ngelus aset anaknya Ih geli ayah Ucap Susan Mendengar ucapan Susan Irfan malah semakin bergairah Dan malah menjadi-jadi Dia semakin gejar memegang setiap inci tubuh Susan Susan mau yang lebih enak gak? Tanya Irfan tiba-tiba Mau ya? Emangnya apa? Jawab Susan Tapi Susan janji dulu sama ayah ya Jangan pernah bilang ke siapapun sama orang lain Cukup Susan dan ayah aja yang tahu oke? Oke ayah Susan janji Jawab Susan sambil menautkan jari kelingkingnya Peralahan tapi pasti Irfan membuka celana milik Susan Kok dilepas ayah? Emang Susan mau diapain? Tanya Susan Shh Diem Susan jangan banyak tanya Nikmatin aja oke? Jawab Irfan Irfan memainkan aset beragam milik Susan menggunakan jarinya Awalnya Susan tertawa-tawa karena geli Tapi lama-kelamaan Susan merasa lelah Karena terus tertawa Setelah dirasa cukup Irfan melakukan aksi bejatnya ke anak kandungnya sendiri Au! Sakit ayah? Ayah ngapain? Pegi ke Susan kesakitan Shh Tahan sayang cuma sebentar kok Sot Irfan Irfan terus-menerus melakukan aksinya tanpa memperdulikan cerita anaknya Ia saat menikmati di setiap momen yang ia lakukan Ah Sakit ibu Tolong Susan bu Sakit Stop ayah Raku Susan meminta tolong Dan biar Astaga Peki kerisa lalu segera memungut pecahan gelas kaca menggunakan tangan Karena ia terburu-buru akhirnya pecahan kaca itu menggeres tangannya Hingga mengeluarkan cairan berwarna merah kental Oh Ya ampun Risa Sini Ibu ubatin dulu Ia menginginkan lagi dan lagi Kurang lebih selama 3 minggu berturut-turut sejap harinya Saat istrinya kerja pasi yang melakukan dengan anaknya Susan hanya bisa pasrah dan semakin pendiam Biasanya Susan saat aktif Banyak berbicara Berbaur Kesana kemari Tapi sejak kejadian itu sikap Susan berubah 180 derajat Risa pun menyadari perubahan sikap anaknya Ia jadi semakin irit berbicara Suatu hari Susan mengeluh pada ibunya jika pinggangnya terasa sakit Ibunya memaklumi Mungkin hanya sebuah alasan agar ia tak berangkat sekolah Saat Susan pergi ke kamar mandi Risa menyadari ada yang aneh dari cara jalannya Susan Pikirannya pun kemana-mana Ia khawatir jika terjadi sesuatu kepada anaknya Pasalnya Sikap Susan pun sekarang sangat berbeda jauh dari sebelumnya Saat Susan sudah keluar dari kamar mandi Risa mengajaknya ke kamar Untuk menginterkasinya Susan Sini nak ibu mau ngomong Ajak Risa Ngomong apa bu? Tanya Susan Susan selama ibu kerja ada yang jahatin Susan gak? Pas di sekolah, di rumah, atau dimana gitu? Ada gak yang jahatin Susan? Tanya Risa menatap manik teduh milik Susan Bukannya menjawab Susan malah menangis Rasanya ingin sekali Susan memberitahu ibunya Tapi ia tak kuasa Suaranya seakan terjekat di tenggorokan Eh? Susan kenapa nangis sayang? Kenapa nak? Ada apa? Ngomong sama ibu Siapa yang jahatin kamu? Ucap Risa sambil menenangkan Susan di dalam dekapannya Tangisan Susan semakin pecah Baru kali ini ia menangis setelah lama Ia pendam sendiri Meski ia belum bisa mengatakan sejujurnya kepada ibunya Tapi Ia merasa lega karena ia bisa menangis sepuasnya Irfan yang baru saja pulang dari pasar Langsung menuju kamarnya Karena mendengar suara tangisan anaknya Irfan panik bukan main Ia takut Susan membocorkan semuanya ke Risa Berk Belanjaannya ia taruh begitu saja di depan pintu kamarnya Astaga sayang Susan nangis kenapa nak? Tanya Irfan ke Susan Irfan berakting layaknya ia beneran merasa iba ke Susan Karena telah menangis terseduh-seduh Saat ditanya Irfan Tanya Susan langsung berhenti Risa yang melihatnya pun bingung Dari lirikan mata Susan teristirah dendam yang begitu dalam dengan ayahnya Namun Risa pun tak tahu pasti apa yang telah terjadi selama ini Bentar ya nak Ibu mau ngobrol dulu sama ayah Pak mitri Risa mengajak Irfan keluar dari kamarnya Susan Sebelum benar-benar keluar dari kamar Irfan memelotek Susan memberinya peringatan Susan pun tertunduk takut Kini Risa dan Irfan berada di ruang tamu Duduk bersebelahan Risa pun membuka topik obrolan Mas Kamu ngerasa aneh gak sih? Cara jalannya Susan Tanya Risa yang mengeluarkan unek-uneknya Aneh gimana sih? Perasaan biasa saja Jawab Irfan Ya aneh sih mas Jalannya tuh Kayak Habis berhubungan Dulu kan aku juga gitu pas pertama kali Ucap Risa Gak usah mikir aneh-aneh kamu Ris Mana mungkin Susan begitu Udah ah mas mau pergi Sao tuh Irfan Loh Baru aja pulang mas Sekarang mau pergi lagi Mau kemana sih kamu? Rantitan pertanyaan Risa Tidak digubur sama sekali oleh Irfan Astaga sabar Risa sabar Batin Risa sambil mengelus-ngelus dada Lebih baik aku bersiap-siap kerja Belajar deh Lagian Susan juga baik-baik aja Gak sakit parah Guma merisa lalu bersiap untuk kerja Kalo bukan Risa yang bekerja Mau siapa lagi yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya Bagus Pergilah kau Risa Dengan kepergianmu aku bisa leluasa memberinya pelajaran Batin Irfan Rupanya Irfan hanya pergi ke warung yang agak jauh dari rumahnya Jadi ia masih bisa melihat kepergian istrinya Setelah dirasa aman Irfan kembali lagi ke rumah Dan brak Pintu kamar Susan ditendang oleh Irfan Susan terperanjat kaget Ia langsung bangun dari tidurnya Mata merah Irfan menatap nyalang tubuh mungil Susan Ada apa ya? Tanya Susan terbata Ngadu apa aja kamu ke ibu? Bentak Irfan Aku gak ngadu apa-apa ya? Beneran? Beneran ayah aku gak bohong sama sekali Ucap Susan kebetaran Alah kalau gak ngadu gak mungkin ibumu tau Susan Kamu harus mendapatkan pelajaran Sini kamu! Pekik Irfan Irfan menyeretibu Susan agak terbangun Pakainya Susan ia tarik dengan paksa hingga tersobek-sobek Ayah Jangan lakukan lagi ayah sakit Rinti Susan Irfan Tengah kesehatan disetir oleh hawa nafsunya yang membara Irfan kembali menyutubi anaknya Tetapi kini ia bermain agak ekstrim Ia mencoba sensasi baru Dengan mencengram erat leher Susan Tak hanya itu Ia juga bermain dengan sangat keras Sehingga kepala Susan membentur tembok Sampai mengeluarkan darah Ayah Aku gak kuat Sakit Ibu Aku sayang ibu Tolong Senang Susan bu Rinti Susan berderaian air mata Kepalanya terasa sangat pusing Ditambah nafasnya yang seakan-akan terjekat ditenggorokan Seluruh badannya menjadi dingin Perlahan matanya pun terbejam Namun Irfan tak mempedulikannya Ia terus bermain sampai puas Padahal kini nyawa anaknya sudah di ujung tanduk Pekik Susan bersamaan dengan Irfan Yang mengakhiri pergulatan panasnya itu Astaga Apa yang aku lakukan Batin Irfan tergejut Saat melihat tubuh putri kecilnya itu telah kaku Darah bercacaran di mana-mana Sampai baju yang Irfan kenakan pun terkena cipratan darahnya Ia tak menyangka Jika putrinya itu mati di tangannya sendiri Sungguh Ia tak ada niatan membunuhnya Ia hanya ingin menutaskan hasratnya Tapi takdir berkata lain Susan Bangun ya Jangan berjalan ya Susan Bangun Susan Ucap Irfan menepuk-nepuk pipi Susan Agar terbangun Irfan pun mengecek denjut nadi di pergelangan tangannya Ia terkejut Benar-benar merasa bersalah Irfan takut jika ada yang melihat perbuatannya Segera gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Susan mati Dia pasti cuma tidur Oke oke Dia cuma tidur Pasti nanti bangun lagi Gumam Irfan menggelengkan kepalanya Sambil mundur beberapa langkah Menjauh dan ranjang tempat tidur Susan Irfan membersihkan dirinya terlebih dahulu Setelah itu Ia bersantai di depan TV Sambil memakan cemilan Saat ia sedang fokus menonton TV Ia mendengar suara percikan air Dari kamar mandi yang terus menyala Susan Matikan keraninya nak Jangan bong-bong air Pintah Irfan setengah berteriak Bukannya berhenti Justru Suara kerannya malah terdengar lebih keras Dari sebelumnya Irfan merasa geram Ia bangkit dari duduknya Lalu mengeceknya sendiri ke kamar mandi Susan Kan ayah bilang matiin kerannya Kok gak dimak Ucapan Irfan tergantung Kala ia melihat jejak kaki yang berlumur Dengan darah di kamar mandi Irfan terkejut bukan main Ia mundur beberapa langkah menjauh dari kamar mandi Lalu kembali ke kamar Susan Ia baru menyadari Jika anaknya Benar-benar sudah tiada Dengan sigap ia menyeret tubuh anaknya itu ke belakang rumah Sebelum meneksekusi Irfan memastikan keadaan terlebih dahulu Supaya tidak ada yang melihat aksinya Setelah dirasa aman Barulah Irfan kembali menyeretnya ke pinggir sungai belakang rumahnya Dibuangnya jasa tubuh Susan ke sungai itu Lalu Ia berlari masuk ke dalam rumah Membersihkan kamar Susan Setelah semuanya selesai Ia pergi dari rumah agar istrinya tak curiga dengannya Sebelum Irfan pergi dari rumah Ia mencuri perihasan milik istrinya yang ada di laci lemari Lalu ia menjualnya Dengan sisa uang yang ia punya dari hasil jual perihasan Irfan pergi ke rumah Gita dengan membawa lima botol minuman keras Ia memanfaatkan uang itu untuk bersenang-senang menghilangkan rasa ketakutannya itu Karena ikatan batin yang begitu kuat Perasaan Risa kembali tak tenang Rasanya ia ingin segera pulang Lalu bermain dengan anaknya Rasa ketidak nyamanan di hati Risa kembali terasa Ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Susah lagi apa ya Udah makan belum ya Coba aku telpon mas Irfan deh Batin Risa menggegam ponselnya Tanpa pikir panjang Risa langsung menelpon suaminya Tetapi telponnya tak kunjung diangkat Siapa sih yang nelpon? Bangung banget Gumam Irfan setengah sadar Lalu ia mengambil ponsel yang ada di sakunya Risa Ngapa udah telpon? Berendah Paling juga gak penting Batin Irfan lalu mematikan telponnya Kok gak diangkat sih mas? Mas Irfan kemana ya? Gumam Risa kepikiran Selama bekerja pikiran Risa tak bisa tenang Ia terus menerus ke pikiran Susan Saat pekerjaannya telah selesai Ia buru-buru membereskannya Lalu segera pulang ke rumah Sampainya di rumah Mas Irfan udah pulang kah? Tumben udah pada nyala lampu rumahnya? Tapi kenapa motornya gak ada di luar ya? Batin Risa terhiran Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Air kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And See you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya